Hai Sobat YouTube, saat ini Sobat sedang menyaksikan video dari Max My Channel Ya, kali ini tipsnya adalah tentang bagaimana cara mengaktifkan perlindungan mata di handphone realme kita disini Dan cara seperti apa? Disini ada 2 cara yang dapat kita coba Yang pertama adalah melalui action center ataupun pemintas Jadi disini kita tarik dulu action centernya ke bawah seperti ini Kita tarik sampai full Dan jika sudah disini biasanya akan ada pemintas untuk perlindungan mata Jika tidak ada kita geser ke samping Nah dia ikonnya seperti ini Yaitu ikon bulat dengan gambar mata ataupun ikon mata di dalamnya Nah disini dapat kita ketuk untuk mengaktifkan fitur perlindungan matanya Kita ketuk disini untuk mengaktifkan Disini ada keterangan bahwa fitur peduli mata ini mengurangi cahaya biru dari layar dan mencegah ketegangan mata disini Jika ingin langsung mengaktifkan dapat kita ketuk yang peduli mata Ataupun disini juga dapat kita jadwalkan Namun disini langsung saja kita aktifkan Kita ketuk yang bawah yaitu yang peduli mata Kita ketuk Nah dengan demikian fitur tersebut sudah aktif Dan disini tampilan dari handphone kita akan langsung berubah menjadi kuning gitu cahayanya Kalau seperti cara kerjanya bahwa dia mengurangi intensitas cahaya biru Jadi dia berubah menjadi kuning Dan itu untuk cara pertama Cara yang kedua adalah melalui pengaturan disini Jadi kita buka dulu pengaturan di handphone realme kita Kita buka pengaturan Dan di pengaturan ini kita buka lagi ataupun kita ketuk layar dan kecerahan disini Di bawah notifikasi dan bilas status kita ketuk layar dan kecerahan Nah di menu ini juga ada setting untuk perawatan mata disini Nah disini untuk mengaktifkan dapat langsung kita ketuk pada presetnya disini Kita ketuk Nah dia secara otomatis juga langsung aktif Dan pencahayaan di handphone kita ini sudah berubah menjadi dominan kuning Ataupun cahaya birunya berkurang gitu Kurang lebihnya hanya itu tentang cara mengaktifkan perlindungan mata di handphone realme kita Apabila masih kurang jelas ataupun ada pertanyaan terkacarannya Disini dapat sobat sampaikan di kolom komentar Cukup sekian dan sampai jumpa Terima kasih telah menonton!